nong sababak yang nong mikir kerawek kering aja so putus asa ini ditolak kusantriak tapi teputus asa ketika ditolak kusantriak berlebi koko asyibobarok bilang lu sekarang nolak gua tapi socak lu yang ngejar gua itu santri enggak semula ya no nolak yang bahula enggak semula nyangan nomor WA asyibobarok bahkan enggak semula ngajak pri ya sop nampoknya YouTube bernama gua asyib nubah beratnya ya SMS aku kenal pengennya ini lebih pesan berantai apa belakang te dibalas lain te dibalas sorry apa hai 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 Selamat menikmati 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 supaya di aku di akhirat ke guru-guru amin bapak khusus para alih binullah bapak rakyai para asyati guru-guru rangsadana bapak khusus 20 tahun tepangi ke pungkur hajian jangisim goring sasarengan sa asrama, sa kamar siwantarin rakyai berumah-umah dipuakan dititah mencanggul supu mencetan pencetan mencetan penjahat alhamdulillah di Haji Ansor tahun 2008 tahun 2000 2007 mudah-mudahan si berkah si berkah rumah tangga di Haji Ansor di Kepungkur ma landihananak di Haji Ansor Al-Kapini si Al-Ramini Al-Ramini Alhamdulillah nyobat para ulama para kembaraan di doa ke kurang sedang si faranjang yuswa kami sehat walafiat kami barokah elmuna kami milik rizkina kami istrina biasa gak? biasa baik itu nih ngeserang apre kami yang bapak-bapak satu jujuh satu jujuh ibu-ibu satu jujuh pasti kegadaan sesara antaranya dan tidak ya amin tidak cici dan doa notari diberakuin turun cerah mencekek minin ini lupan di para ulama para kembaraan peranjang yuswa sehat walafiat barokah elmuna barokah rizkinan ibu bapak rizkinan turunan usara oleh turus sholiha bahkan itu jantan ulama-ulama Allah amin siapa pun yang butuh ii peneras lerese buk lerese ii dunia ii dengdek bangunan Allah nunggara na dunia ii semulai pamaduh pamaduhna dicabutan gua Allah secara tohin ii dunia ii dunia kena rewan gunung pamaduhna paku nangisi beledak ala lanjut tuh noongan dia tengah damalokin aduh hapun baiknya disorangan pan komporna jauh noongan ya zaitu allah kaya lho alhamdulillah pas jadinya noong alhamdulillah kumplit bangunan Allah mengarangai dunia kena bangun Allah semulai rewan pamaduhna semulai dicabutan secara tohin pakunan dunia gunung nge simbeledak ala lanjur secara batin pamaduhna ii dunia ii bangunan ulama ulama sore ahli ibadah semulai diwafat wafat kemukullah beres rebuan jelamah bodoh mawak mawak musibah tapi hijab ulema wafat bakal jadi musibah ilmu fikih walungit tapi ulama ahli fikih diwafat kemukullah ilmu tarikh malungit tapi ulama ahli tarikh diwafat kemukullah ulama ahli ilmu tauhid tapi ulama ulama ahli tauhid wafat wafat kemukullah mantak kerasa nengke di akhir singko cia dengek ngejerit malatan langit ngeciak malatan jaga nungalasaken bodoh tina keilmuan agama tina ibadah bakal ngerasaken hanyjak kalna dinaji waktu makanya terus datangan para ulama jangan jangan keimanan akidah uang bener terakhir lombak lombak larungkan akidah itu berapa dikit 50 juta di guberangan 50 juta jadi mengkor bisa percaya teriakinkan arah japan bismung tawasullah Astagfirullah selamat terjadi begitu di garung pertahan dengan kita insya Allah kita guru-guru orang-orang rayawe diurang video anu jelas masantrena anu jelas sanadna makanan ngaguru teh kuni apal masantrena dimana oh di anu berarti ayah mempertanggung jawabkin di mana datang jalan anjar main percaya waih berita apal akidah mentali makba ini keimanan keyakinan ulah diganggu tuturkan guru-guru orang wajah jadi jelas masantrena supaya mempertanggung jawabkin keilmu anjar sebab jalan mengaji kajal manuteno sadat bahwa ngaco jalan manu ngaji tanpa san salat keilmu anu alhamdulillah seur mayoritas di tici berum sukabumi mayoritas alumniti malun jaya paling segera jelas sangat keilmu anu alhamdulillah subhanallah alhamdulillah ya Allah ya Rabbah karena butuhnya benteng-benteng barisan-barisan terbaguna dikerahkan penggunaan bikin nge-bentengan ulama-ulama Allah amin ya Allah ya Rabbah ya Allah ya Rabbah amin aparatur pemerintah tempat baik sipil kayak ini volri nusami kusim kurung lebih hormat oke puntankah ketua majlis ulama Indonesia kecamatan pengatikan pengatikan anu kusim kurung kehormat besok jajaran oke di ketua tangkisya mahtutul ulama kecamatan pengatikan ya pengen teriak anu kusim kurung lebih hormat mudah-mudahan sini peranjang terima kasih tiba-tiba orang sami-sami manjatkan beri syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala salawat salam kalau jangan boleh tetap salah lawas dilungsurkan kejujudan orang sahabib bernah 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 muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepala keluarga kepala sohabat kepala tabi kepala ulama ulama salih kepala pengikutnya khusus orang tempat mudah-mudahan orang sederhana masing pengen syafa antur uzman kanjir nabi muhammad sallallahu alihi wa sallam ini baligo baligo iya jelas dicetak kupanitia makai biaya leresa gunon baligo ditepratkan kupanitia di dia baligo nungajab dinding panggung lain sekadar hiasan dinding panggung lain dan di tengah gobener jadi empolos bodas sejo termasalah tapi penon panitia ngerapkan baligo di dia secara tidak langsung panitia merejasak kasih ase bubaro seh ase bubaro tak acaranya etak tulisannya enak baligo tak makna tepuluh neangan kemana-mana terus ditulis tinggal baca baik usian berarti ase bubaro untuk pusing neangan tema sama panitia terus ngerapkan tema di dia berarti panitia merejasak kasih kuring atau kuring kurunga bales jasa nah jadilah orang yang baik bagaimana orang yang baik orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain jadilah berarti jadilah 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 dibaca dengan panitia cek panitia temubadir nyetak baligo ternyata dibaca ulang baca kebangkitan ulang jadi ayat tablik akbar peringatan maurid nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tahun 2022 maseh 1444 hijriyah tema kehalangan korsi mengeladani akhlak rasul sallallahu alaihi wa sallam sebagai bekal pribadi yang lebih baik kori trio kori nasional al hafaz firdaus mubali kori burak kurang korek kori mas raseng burak ini berada blak wk jadi ayah kalimat peringatan ayah peringatan maulit ayah Eta kalimat peringatan mimilu baik dina rajaban milu peringatan istromikros dina murudan milu peringatan maulit nabi dina romadon milu peringatan peringatan sahur Allah di peringatan Nujul Al-Quran romadon peringatan sahur kalian peringatan kareh datang bulan moharom peringatan Oh no iya peringatan memilu baik Asef berarti kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna spesial makna peringatan Asef hiji makna peringatan ayah nudi inget-inget dua makna peringatan ayah nudi ingetan tiru makna peringatan ayah nuboga inget-inget beda-beda ya temannya hiji makna peringatan ayah nudi inget-inget sahah nudi inget-inget kanjeng Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeng cinta orang kakang jeng Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontok karena ibadah-ibadah sunnah na kakang jeng Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontok kakang jeng Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diinget-inget supaya orang diinget-inget kunabi Nabi Muhammad Naha Nabi Muhammad Naha Nabi kudu diinget-inget supaya orang diingetan sahab Nabi kudu diinget-inget supaya orang diinget-inget supaya orang mampu nyontok nama pohoan ners tahun kamri ayah muludan diri ayah ya 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 ngebahas nau poho gitu terpada hilang huleng ngebahas nau pohoan bahkan tahun ayu nungudan deh sambab nonton kamari nah pereh cerdas bisa jelama anti muludan nanya di jalan ke kamaran karena ngabri muludan resep kayaknya muludan resep non dalil nah pohoan ini kita jawaban singkat padat ngeletuk enak atau aja lo gitu maulah ngeloma ngadu dalil kebobo sumut pada ayaknya jelaman sok ngeharam-haramkan muludan bener maaf ayu ngepiralkan video ceramah naikah sagoloman islam diluar ahlu sunnah nyebarkan ngeharamkan muludan daging hayam daging domba daging sapi anu dipencet ras diolahkan disubuhkan kandung muludan maka etak daging hayam daging domba daging sapi najis nah sami sarang najis babi maaf jelama gitu lain ngajak diskusi ngajak ribut begitu bersep kurang anu beki muludan karena ngahina kanu tebeki tapi lu tebeki bebiakan ngahina kalau betul padahal prinsip jengkurang kia silahkan anda beda tapi tolong mampu seling menghargai perbedaan bener-bener tetap jaga ukuah islami atau orangnya diletaknya 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 atau wajib cincin daulahnya buka dalil buka hujah ayat sejarah aksolheh dalilah maka dibuat air aja yang menguatan akidah urang ulah ke bawah pusakabak apa-apa ya Allah di Garut Pak dikawang ngambil cikampet di umur kureng ayo gitu kaji kemana muludan awa tidituna kaji kureng lunak begitu enteng ngomong nabi yang muludan awa tidituna kaji Aisyah ira hati dihitung pagi jengsasya dihitung mawana usia tiditu ira hati ada kali itu deh makin liat atau jelum adik itu kok ngaji jadi gitu bukan asya gitu atau laman bum dikipu-kipu yang ulang gitu ah bahkan urang dia ulang gitu ya kan aja di jaman nabi can ayah perayaan murudan pake panggung uringenya hoda mata sejarah atau pikir wbnt nabirek nyewak tenda kamu berarti waktunya kaji hukumnya bina kaji hukumnya dolalah kaji nondolalah sesat kabeh lutaidah tina bina sesat kabeh kaji ke bisa dibagi-bagi untuk pokoknya makabek lutaidah kaji nabirek nyewak saya dita kaji kaji nabirek ceketnya sesat kaji nabirek hanya pakai Android kaji nabirek kaji di bagi-bagi tapi biasa ngajikmu bener maafkan ayat bina wajib wajib ayat tapi wajib diayakin al-qur'an al-qur'an belum dikitankan masih dalam tulisan kertas-kertas yang bercecara di para sahabat masih air di nakate para sahabat para hafid hafid Allah sahabat Rasulullah kan kita benar Quran di zaman khalifah Umar bin Khantan lalu disempurnakan oleh Usman bin Affan menggali asbabun muncul dikumpulkan para hafid para penghapal Quran sahabat Rasulullah akhirnya di zaman khalifah Usman bin Affan beres jadilah mushab Al-Quran Al-Karim ayat di imah ayat di masjid ulang yang etan disebut mushab Usmani daer jaman Rasulullah bina tapi wajib di ayat dengan sawablah untuk dikitabkan terdiruntui ke mana surat makliyah mana surat madaniyah naun asbabun nujui surat afil maka surat gajah surat sapi awewe enak segala rupa digali di zaman para sahabat dari sumber-sumber yang pernah bersama-sama Nabi Muhammad Masya Allah itu jen ayat bina mahmudah nam bina mahmudah kurluma uhdiha walami khalif kitaban au sunatan au ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara luta ayat bin Abi tapi itu bertentangan jengkuran kita bertentangan jenghadis kita bertentangan jengijma ulama karena eh tadi sebut binah terpuji seperti naun ngayakin perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallamahu Alaihi nyap perayaan macam ayat di Nabi anyar ayat keulang Gali Sejarahnya supaya menyambung itu jelas tidak mana peringatan ayak yang diingetan sahabat urang sahabat urang rumah sahasud jadi jal maafohu makanya orang yang sadar butuhku peringat ingetan ingetan karena jasa-jasa perjuangan Nabi Muhammad lalu syariah perjuangan Nabi Islam mau nyampe ke Garut, mau nyampe ke Lemur iya kan jasa perjuangan besar Nabi Muhammad satu-satunya orang yang paling besar jasanya buat kita umat Islam jadi orang yang baik yang pandai berbuat jasa kepada orang yang sudah berbuat jasa Alhamdulillah jadi teman-teman peringatan terakhir dihukuman binah memang perayaan tapi peringatan maksudnya perayaan peringatan setiap perayaan jadi peringatan contoh Imam Beres Salat Isha ngajak ke jamaah hei jamaah mamum beres 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 baturan kuring 20 menit di masjid lulawaka bubar ayanon kiai kuring rekmacakin tarikh kelahiran Nabi nyak ngagungkan memperingati maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan sedangkan alimacakin tarikh maulid Nabi matos ayat di tunet Nabi masa minggu sekali ngayung jeng sahabat soknya yoskin kelahirannya menceritakan masa kecilnya masa remajanya sehingga para sahabat yang mendengarkan semakin bertambah kekuatan iman sering cintana kekang jeng Nabi Muhammad bahkan hebat nama ulit Nabi Nabi Nacan lahirkan dunia bakal lahir Nabi Muhammad iya hebat nama nama Nabi Nacan lahir tapi memberingati maulid Nabi Adam nyari tak Nabi Nuh nyari tak Nabi Nacan dilahirkan dunia nabi 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 lahirkan Nabi Muhammad bakal lahir di akhir zaman subhanallah keagungan maulid rasulullah sebab adik sedangkan dirayakin nama anjar galih sejarah selama hidup rasulullah rasulullah salam sampai wafat rasul tahun 633 masehi jangan pernah ayah perayaan muludan besar-besaran maka tena panggung solusis enggak pernah rasulullah wafat naik abu bakar sidik jadi holipah abu bakar sidik jadi holipah dua tahun tiga bulan sepuluh poe wafat tiga tahun tiga hijriyah selama hidup naik penaya perayaan muludan besar-besaran wafat naik umar bin hodhob jadi holipah kedua sepuluh tahun jadi holipah umar bin hodhob wafat tahun 20 hijriyah selama penaya perayaan muludan besar-besaran kabur wafat di masjid madinah datanglah penyelundup kapir palestin masuk ke masjid mau besok umar bin hodhob gersolat ditusuk ditukan wafat dimakong gen dilepet masjid nabawi sarang rasulullah sarang abu bakar sidik jadi itu makong dilepet masjid nabawi madinah rasul dipayun penggeren rasul abu akar sidik umar bin hodhob muntilu bidinya dengan ayat sejarah rasulullah dimakong gen dipayun penggeren rasul tunjang dan rasul abu bakar sidik ayat jarak lawang kosong tempat kosong seurangen dipayun abu bakar dipenggeren rasul ayat kosong seurangen kawitna kalau sidik aisyah ngantri iwidian sidik aisyah dimakong dibake pemakanman terbesar di masjid nabawi di luar masjid nabawi paling kencak dipayun paling kencak terdiri dari 10.000 makom sahabat rasul rasul termasuk Siti aisyah didinya Siti Fatimah makom didinya putri rasul rasul hijit serina hasan serina hussein madua makom di karbala irak serangkai roh mesir pemberi karbala badan pemberi kawroh mesir mas tak sabab dipenggal dari pencit nah serina umar yang saja cerita makom anulahan kosong dipenggeren rasul dipayunin abu bakar sidik ternyata kabukah hikmah para ulama ulama besar bahwa dipenggeren rasul Allah dipayunin abu bakar sidik tempat lahan kosong kango makom nabi isa alaih isa jadi mungkin nabi isa makom didinya dipenggeren rasul Allah Allah mengalikan keagungan kemuliaan kanjeng nabi Muhammad maka di akhir zaman orang-orang nasrani singkot dengek ngarasahan jakal teiman kanjeng nabi Muhammad gitu masya Allah untung orang cinta imankan ke Rasulullah si kuat si isi amin ya Allah ya Rabbah umar bin hodok naik usman bin afan jadi holifah katilu 20 12 tahun jadi holifah wapah di tahun 35 hijriah terjadi pada tahun 35 hijriah pemberontakan gembong yahudi yaman nudi pimpin kusi abdullah bin sabah ngebunuh usman bin afan dengan cara tragis dipotong kedua kaki kedua tangan terakhir di pencit usman dimakam kenana dibake madinah serang ibnu mas un sarang syiti aisyah dirinya sekomplek bagai jannah terlum bagai nah kurimah wal poeta jarak harinya tahun salam tahun salapan salapan tahun 2000 tajum dia tukang nungguan makam bagai semuanya duit dibagi dua alhamdulillah tak ubek dirinya enggak cincin di Madinah hampir delapan bulan cincin di Madinah yang para kiai para kiai alhamdulillah ya sehajian seserengah latihan manasib sorangan serombongan di Madinah di Madinah di Madinah di Madinah di Madinah mesejianah di Madinah disini melihat di sana 20 kali ini jadi mau panggil pas amur belahang nyonyok tapi tapi awet nah itu ya Allah ya Rabbana asana Serina Usman dimakam kena di bahagia perayaan muludan naik Serina jadi khalifah kalopat lima tahun jadi khalifah Serina Ali selama hidup penaya perayaan muludan besar-besaran kabur wafat Serina Ali dibunuh kukau mukhawarij naik Serina Hasan jadi khalifah setahun jadi khalifah Serina Hasan cananya perayaan muludan besar-besaran kabur wafat Serina Hasan diracun pulauan-pulauan politiknya lu jelas sabata wafat Imam No'man bin Sabit Allah Mayraham Imam Hanabi 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 244 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah can pernah ayah perayaan muludan besar-besaran iraha mulai ayana terjadi perayaan maulid sabak da perang salib kahiji naun perang salib daset tentara Inggris dararatang ke Palestina ngebantai dan umat Islam di Palestina ngarabut baik ilmu koddas ciri naeta tentara Inggris datang ke Palestina ngarabut baik ilmu koddas tanah suci umat Islam kapilu sabak damakah al-mukarramah Madinah al-munawwaroh terus baik ilmu koddas Yerusalem Palestine Hai nabi sebut tanah suci sama baik ilmu koddas sempat dijadikan Qiblat sholat Rasulullah seti acar ayat perubahan Qiblat kakabah baytullah nuju sholat di Madinah saya paling riwayat menuju sholat lohon cernah Rasulullah terokat ke hiji baik ilmu koddas kene rokatkan gua baik ilmu koddas pas rokat katilu datanglah perubahan ke Allah kudunga balikan badan kakabah Tuhan Rasulullah maka 180 derajat Rasul membalikan badan menuju arah Ka'bah baytullah wabandi wajah kasat roh masjidullah haram maka di ayu nage di abadikin Masjid Nadi Madinah ayu disebut Masjid Qiblat Dair Masjid 2 Qiblat tak itu tentara Inggris datang lepung pada setirah bandrean umat Islam ngerebut baik ilmu koddas dikuasai bu Kristen Inggris dikali kayaan umat Islam lemah yang saya dibangkit kenana sahabat trauma siun dibantai muncullah ide brilian ide cerdas di salah seorang ulama ahli sufi ulama ahli Allah lahina di Kupah ay Kupah tek Irak Utara saya tak ulama jadangan anak lima siri asyid timurin na imam Ahmad bin hambal lamon Kristen cek imam siri bisa dibangkitkan semangat na ku pausul badus kedua nepi ke bisa nyerang kabayat ilmu koddas atau ulang garek nil-nil patwa jangan bangkitkan semangat umat Islam supaya bisa ngabuti baik ilmu koddas maka suri imam siri mankosoda mautian yukra ufihi maulid nabi s.s.s. fakutu tiarobotan minriadil jannah liandahu maka saudara dikali mawadih illa li mahabbatihi s.s.s. sisa jaman ngamak saudara kacau maulid nabi ngayakan peringkatan maulid nabi maka tajrma bakal menang taman-taman syurga na Allah muridna naros ya eh nah argumentasina jelma muludan menang taman syurga dijabatku imam siri argumentasinya adalah liandahu maka saudara dikali mawadih illa li mahabbatihi s.s.s.tepati-pati umat islam ngayakan peringkatan maulid nabi anginan cebna hatena umat islam rasa cinta ke kanjeng Nabi Muhammad mikir nyampe patwa kemana-mana banyak lahumat islam berdatangan ke imam siri ira hariknya yakin anak ibu dan ira kaya kena muludan imam siri bingung lamun ribuan yang islam datang berudan dan anak-anak dimana mulai mikirkan biaya sebesar yang terdiri dahal atau kuek-kuek berdua ayat cek imam siri harita susah milayan biaya sahabat biayanya cangkawin yang mangdana biayanya pemajikan man mangdana teks salah kena ke mana-mana ya jujur lah umat dunia orang temunan baik bener tuh bu di dunia apa terjauh tidur duit terjauh tidur biaya biaya rumah masa ulamat jujur butuh duit 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 usaha terbisa usah liat ke mana-mana sandri ketinggal gemai yang herban anak batur sandri di gimana tak usah atau kumaha anak pemajikan pun udah harb ya bakal kolok sandri di kanawang mat eh iya sahabat sahabat pokok diriomimitin ya Allah ku tuh ikhlas weh usah ngga kudung jajah usah ngga kudung normal kamu perjuangan berarti dikarawangi 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga model harga mati tidak ada kenaikan silahkan BBM SPBU penting harga misi 2.000 pilih pilih turunkan harga model beri mau baligo gambar bayar yang pernah temayar di Terminal Garut di WC umum wajib pelit Astagfirullah 2.000 juta 5.000 baru pulangan dari pada lapor timur ya bu ibu-ibu kayak ngerasa gensok lumantang gak uang duit dan ibu bener ke harga nalai panggirir pamacikan marilunang butuh biar butuh du ibu-ibu ibu-ibu Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaukala. Amin. Amin. tutup ibu-ibu itu tutup ibu wah, susah, tunggu, tunggu aku nini-nini ganteng lu bicara gini, sehat berkasir itu kasir namanya namanya ketua yang uwi kenapa ketua yang uwi eh kemana tuh tuh tulip laminan kemana kan berarti tetapi enggak ini aku akan dirung ke akhirnya berita ke salah seorang raja di Irbil pada waktu itu Irbil negara apa kota ketiga terbesar di Irak setelah Bagdad Basrah Irbil-Irbil dipimpin kuhiji Raja Islam Benher sahabat al-raja Abisaid Kaukabari bin Zaiduddin bin Ali bin Baktikin bahwa Abisaid Kaukabari itu adalah nama asli dari nama Syekh Malik Mudhaffar jadi nama asli Malik Mudhaffar Abisaid Kaukabari bin Zaiduddin bin Ali bin Baktikin begitu ngupiknya tak patuh asli saja menunggu dan bakal menang taman surga dipanggil lah seh seh bener ya patuh anjir leres maksudnya naon hayanglah panggitkan islam yang naon jangka rebus-bengkel bukot asulah sisimai ceketaraja cocok jadikan jadikan sih jadikan biaya di mana maksudnya panuh hadir tepasti rebuan Raja dahat-daharai kududisa kududisa jadikan 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 hari uang urusan kadaharan biaya kaulat tanggung jawab ondang kami umat islam maka ribuan islam datang ke Irbil pertama kali perayaan maulid diayakut Eta Raja mencit kontak na 500 punta mencit domba na lima ribu domba tetanggu batu ayam hitam Dibu support ngabegung pantok lepan itu lewat mau prokosal mencabutnya pulutan Ultimate hai 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 anaknya jadi satang hari berpahitnya datang walaiku dan maya yang udah ketik jujur itu bisa bohong cek mage kawanan aja tapi dia kaya cek ma iraha jang biok warna wajahnya dimana jang kek orang tanya ke ngelakamak ini menarik nyumput anak-anak wak meh berpanitia murugan warna ragana dimana ini menarik asuka kolong meja terjadi langsung keluar dikudak dibuka pantau diketak sirah-gudak terbisa menyekal rahasia cek panitia tubuh ada kubasa goreng kubasa nyumbang manat nyumbang tenang are nyumbang disepacalkan anti murugan jika dicirian ke masyarakat tidak tak tulis-tulis tak nyumbang berudan tak umumkan jumatah lima ribu oh stop lima ribu yang diumumkan jumatah dua yang dicepek rogor ayo gitu ayo gitu ayo 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 gitu ayo ayo jujur butuh biar maka bangkitlah islam di irbil iraq mulai bersatu merapakan barisan membuat pasukan umat islam siap-siap yang berbetul memkodas ternyata ayo nurutan pabeja-beja siap-siap yang akan ditukar di itu ayo muludan islam mulai bangkit dari kerugut betul mu kodas sampailah ke damsyik bahwa damsyik ayo syirria muncullah panglima perang islam sekaligus ulama besar damsyik jenenganan al-sheikh nuruddin zanki nuruddin zanki ngegerakkan umat islam ngeyakin muludan di damsyik tujuan asami hanya nge-rebut betul mu kodas nyampil ke mesir berita bangkitlah di mesir ngeyakin muludan perayaan anak tetanggung tujuh kue tujuh peti dengan cara apa setiap malam membacakan burda sholawat menampilkan ulama-ulama ahli sejarah ahli tarikh ahli burda ahli sholawat sehingga muncullah satu nama yang mampu membangkitkan jihad islam di mesir dan karangan kitabnya sampai ke Indonesia siapa beliau Syekh Ja'far al-barjanji muncul Syekh Ja'far panepi karangan atau orang kitabnya ayah barjanji ayah malam 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 Juma'ah dibaca amin masjid kereot keneh kena pilih panggung terluku sepeker ayah bahulah kita tauak masih gepeng atau tanggal putih seteruna lain listrik dan canai listriknya pake aki bahulah miknagya lain-lain sepeker salon bule dibungkus kelawan dibungkus kelawan dibungkus kekaret dibaseh jibruk lawan berbagai macam bezigong terpampung tapi tidak rame dimasalah bari rewan ke malam Juma'ah masjid belah ditulam belah ditukade ini hafidon ilang karo matahli muhammadir aba amul amjadah soh nabi ismih tarogus cita hafana yusibuhu min adami wa'ila abih wa ummih saratun saran nuru nubwati bi asari rih burarimu albahiyya sarah Allah wa alih wabada badruhu fi jabini jaddihi abadil muddanib wabanih abadil nah sallallahu alai adil lahum wa babaruhu al-karih biharfi shadid min salatin wa tasrih Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi muhammad adil malam Juma'ah Dharma halul kiyam bari musyarak ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika malam Juma'ah bariri cangan dan tera parircaan petromak datang elistrik bahan dan malam Juma'ah sederhana salam alaika salam alaika rasulullah imah rewan panggung tina bilik malam Juma'ah bahela hanetun lho banu ngondang malaikat rohmat datang keimanan sabar malam Juma'ah di maghrib nepi kaisa tiap imah bari sederhana disangan kulenterak ayu kerumaca yasin imah belah ditumacatabarok imah belah ditaduk ketawasul ayu dikira salam alaika berkah banding genjeng ayu masjid pamewa-mewa harga miliaran malam Juma'ah nge-strikade nge marhaba marhaba acara aki 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 metika tanpa gigi daripada sepi di masjid jangan bicara CS nama batuk bayi ekor ternyata biar pilih terseru berindu jadu masjid yang terbaga imah temikir nyoh aki-aki di masjid kemarhaba helo ngepel kaset lagu-lagu sunda katuk adek kacau masjid ku aki-aki marhaba cerita cinta di jalan kira-kira antara orang dua lain anjir lain kurang desain lain kira-kira 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 ilhalb alsa dua poe ya akhirnya mereka teroh mati datang juri darah rata si katu balik mulu dan sing ayat apa kurang ondang deyo mereka mereka teroh mati datang ke imah nung hasil yang mudah eno tadarus eno tikir eno tawassul eno maca salawat insya dengan sakat dan diperingati diperingati mulai lah bangkit umat islam setelah bangkit umat islam timur tengah mulai bersatu kembali ayah masalah nung masalah bingung sahar pantas mimpin iu pasukan islam memilih panglima perang maka semua singa-singa padang pasir kongkol nantukin salah seorang panglima perang anu pantes nyekal ribuan pasukan islam maka terpilihlah panglima perang islam keturunan darah kurdi turunan darah kurdi turunan darah kurdi terkenal di dunia ayatilu hiji al-imam muhammad bin muhammad al-gozari imam gozari turunan darah kurdi nungka dua al-imam muhammad taqiyuddin ibnu tayininya salah seorang ulama besar bermadhaban bali tapi nyen paham ayat nungka tilu solah huddin al-ayyubi tilu-tilu iya hiji nung paling dibenci kuih inggris sampai ke ayana sahar solah huddin al-ayyubi sebab di bawah pemandu panglima solah huddin al-ayyubi ribuan tentara islam berangkat menuju palestina mampu merebut kembali bayi turmu kodas dan mampu mengusir tentara inggris dari tanah suci umat islam ketiga yaitu bayi turmu kodas buku karangan buya hamka yang berjudul muhammad keputusan penyampai risalah yang hak menisyaratkan buya hamka membaca menuliskan sejarah mendalaknya belanda inggris di indonesia itu adalah untuk melanjutkan perang salib yang tertunda sahabat waktu di palestina m bahkan ketika inggris datang kapal lk inggris ke mesir ngajajah mesir nudet datangkan kutantara inggris lain istana kerajaan mesir tapi pemakaman sadayana makam di kairo di mesir digali di ancur ancurkan milarian makom sholah huddin al ayuhi saking dendamna inggris sholah huddin gitu iya perjuangan islam 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 bisa merebut kembali batul muqtas bangkitna umat islam gara-gara wasilah sabatiyah merayakan maulidna nabi muhammad sholah huddin tetapi binah hasil perayaan sama daya binah binah leres dengan binah mahmud perayaan peringatan sama nabi sering nyaritakan perlahiran itu peringatan kan benar-benar terirayakan pun nabi itu makanya tidak panggung sisi terbentuk anyal-anyal ayat perayaan nyata di jaman tadi sabatnya perang salib kahi kahi pencetus naib seri penggerak mengeluarkan modal pertama nyata abis sa'id kawqa bari bin zain bin abis bin bab bikin yang disebut syekh malik mutaf islam bangkit dan binah namah mudah keperayaan maksudnya setiap perkara nuta ayat di nabi tapi itu bertentangan jengkuran itu bertentangan di hadis itu bertentangan di izmah ulama itu disebut bid'ah terpuji nah sabatnya perayaan maulid cangkang naungkul kesina perayaan maulid kegiatan ayatnya al-qur'an nah kegiatan jerawat meludan surah al-a'raf nyari yasir bismillah r-rahm r-rahim fannadina amanu bihi waazzaruhu wamazaruhu waattaba'u nural ladhi unzila ma'ah ula'ikah mun muflihun wallahu'ala ambil labi maradih makanya sebenarnya jajarma jaman imankah Rasulullah makasana Jalmanu cintakan Rasulullah wa azzaruhu jenuh agungkan Rasulullah wa nasuruhu jengjelmanu nulungan syiar agama Rasulullah wa taba unnurallati unzilama'ah jengjelmanu tulika referenta Allah untuk parentahkan ke Rasulullah ulaikahumul muklihut itulah orang-orang yang beruntung dihadapan Allah etadina ayatnya kiri esina perayaan meludan naun esina perayaan meludan teh bukti jalman iman jeng cintaka Rasulullah munti iman tecinta padidya mahal dah kegiatan mohon kacape-cape ibu bapak satri bapak mau ngadar iya namun tecintakan Nabi bener tegara-gara cintakan Nabi kan dia jauh-jauh rela cangkir lempang popoekan kagelibisan katerisan gara-gara cintakan yang Nabi dah cek nafsu mending diimahi ya teg memahini teh jujur inahatnya perang nafsu jeng cinta cek nafsu mereka mana cintakan jawab berudang cek nafsu ulah jalannya poek nyingsiun nangetan nafsu cintakan jawab gede bayi poek oge baterai mesti cas nafsu halangani hujan 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 eh cintakan jawab gede hujan nge ayo payu nafsu halangani itu si Andir rapi si Andir seru-seru eh cintakan jawab sinetron isukan ayat deh tapi jeng muludan yang tahun hari mual pagi deh kurang keapal apa nyampe umur-umur ketahun hari mumpeng ayo umur kene tetap malam ayuna are muludan nafsu semua halangani tunduh-tunduh mencari diiman cintakan jawab genetun oge bagi bulu dan bari sare sahabat kiai sering ajalasin sarek nafsu mengaji tetap menanggan jarak mantap dalam etak dipakai baik usia etak saya sama tiap nafsu sarek bareng kan baik-baik bisa nunggu sarkulah diganggukkan bahkan kureng merset lemen kureng sama kabeh muhadir sarek hehehe dikureng balik tekan yang wajah lepenting panitia ulah sarek eh kan lo panitia hehehe bahaya siapa pernah kureng sarkulah dua jam panitia sarek atau kureng balik saring waktu mau berkat satu kuning capa kan disuruh dimana nyimpen Hai leten panitia ulah kasa narik hehehe ya Allah Jadi itu menang kecil cinta kan nabi menang Alhamdulillah dan cinta kita dibalas Amin kita sesuatu yang paling indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang seseorang yang kita cintai membalas cinta kita ya iyalah bukan hanya segera ungkapan I love you I love you tanggapannya gimana you love me hasilnya ya milu Hai yang minggu buktikan cintamu karena cinta bukan segera janji tapi cinta terbukti jujur kita akui hidup tanpa cinta senjata cuma ada masalah ketika kita bercinta ingat ada hadapan kita ujian dan tantangan kalau kita mampu melewatinya kita akan mengerti arti sebuah kehidupan cinta itu maka berbahagia karena kita sengsara bila kita punya rintangan pasti datang mencobaan pasti datang menghujan namun yakinkan bahwa cinta itu kan membuatmu mengetiakan arti kehidupan marilah sayang cintai nabi agar mendapat syafaat nanti amin 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 hai 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 polumen agang bontong operator di launan saling datang hajerit ya karena menembak konomi basnah kurangan saling cincin lo cincin lo cincin lo cincin lo Cinta pasti ada tantangan kan apa sih definisi cinta ada tiga yang pertama kata anak muda tanya anak muda hei anak muda apa itu cinta dijawab anak muda cinta adalah cerita indah namun dia ada arti indah terus datang malam minggu apel kakak bogoh ngobrol lagi dipukar nengimah di kebun itu merongrongi terdentik entok dipotok tingbek di hayam baka teka ambek etabautai indah saja mesikun pacaran dikelilingi berbagai macam terasa indah itu disebut cinta but-butai buka-dua cinta komentar orang tua tanya mak-mak nalai cinta dicoba kuma orang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusa cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba tapi cinta hanya bisa dirasakan getaranya di dalam dada itulah cinta 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 ngakuna Nabi Muhammad ia tongkat yang anjil sabab anjil Nabi terakhir ayo udah misalnya jadi sasal tadi ngaku Nabi ngapikannya ngasih tatang tatang gak aing muka warung tatang lain Nabi lain naim misalnya salah macak berita ini aneh nanti pakaian memilu percayakan begitu na'udhu alhamdulillah gara-gara bobrok ditanamkan keimanan kacinta diletik ke baruda matak hebat kalau bahwa maku nanganamkan keimanan diletik tidak pangkuan induk orang diwabungkan ke Allah sokin mubah lainnya sorok Allah ya Rasulullah ngobrojek orang itu ibu itu tak ya takin pangis tinggal gudang dimandian dikayu putihan di benar disedok disipati pangkuk induk bari di kuapan depan dibaweng bahwa blender tuh ngalaman orang banget ini dikayang kuidung Allah sing soleh bagi kaset induk bahwa aku hebat-hebatnya Hai nama dudak dimandian dipelototan disero besipat banget belum banget ini lindikir indonesia di Sarawak dipelototan anak tak ah iya bagaimana anak sahabu anak siang ya 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 analog ya rebana ayo dia dia Setapi sia ya ya Allah ya Rabbana malah dipolototan muda anak-anak jadi orangnya jadi hulang-hulang jadi orangnya sepuluh nguh mati nase-nbiji anak-anak aku katek katek pake cacatelan di katek ngomong ke si kaset si bagen sing soleh bagen Allah etan hebat ya Rasul Allah bapak nage sarwana balik tipe gawean datang ke imah anak-anak jemput muka pantau kecapetan bisa ngomong ayahku yang ayahku yang ngomong bapak ngebuak anak-anak hijau bisa ngejawab iya puas tapi eci lumayan apal kunetanya apal kunet apal kunet ubah pasang saya bener kuring ngalaman pun dojo kundung manung di tengah imah kuring kuring bingung kumang mubarana ingetkannya sampe kan ku kuring bari dodongku anak terus palu-palet jempa majikan kermanyun kuring ngebuak anak-anak iye oeng-oeng anyan pemajikan langsung kalangap langsung mudah-mudah sampai kate sadar samping masa kelekat ketingcang apa sampai ngawin aku pernah ngawin aku so aku eci apal kunetnya bisa salati pundung gitu ngamak wanyun bang kita ubarna eci hasil ini eci kada pulu sedih cahit kopi asongin kak salakin wanyun baru eci ngakwa anak-anak iya oeng-oeeng ii denk hahaha mincala cerit cabok ah hahaha hehehe ala 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 eh bahu lama di indung saroleha udah cerit tengah petir cekin unang bager kasep ulah cerit wayah dia tatang gak kagandengan ke istirahat perhentai bager maketunuh ayam sarepan isu kulinarin gaulaan mana sok perhentai yang bager kasep ya ibu maksim soleh bager malik solawat ngawauk nabi tengah petir cekin unang karekan namik rasulullah sallallahu rabbuna ala nuril mubil ahmadari mustafa sayyidi ilmur salim cowok tengah petir cekin unang menang ganjaran solawat anaknya damai hati nasabah mereka man kalimat toibah ibu gitu tuh nyanggar depan budak cerit maka ngomong namanya tuh bepe ya ganteng itu mana budak batu nawek wayok iyo ya iya hahaha budak nuceritin unang tak surupan apa itu sama indungan kun di ayun-ayun ngayun indungan mana towar ayu amin hat cek di lo sholawat seap bahwa neng gelis lu LEE tengah wengi tetangga terisitar kagak nengen soksi soleh SOLEHA ya rasulamu salamu alami ma laguna gaul ma India India Ya Rasulullah Salamun Ali Ya Raffi Asya ni wa taroji alfantayaji rotel alami ya uhaiman jodhi wal karami kucing kucing kota kena solawat iya daripada ngacoin nunggu ngabuak berhenti mikiran lagu di kulit Kakotak lagu Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid alus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berhutbah mengajarkan kita supaya baik solatnya pelangi-pelangi ganti mengaji 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 barokah jiwamu marahku singkacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji mengaji cinta Alquran datang bapak-bapak yang bapak-bapak lagu matematika diadu bapak-bapak di jumlahnya jadi dua namun bisa ngaji mimpi ngaji nabi sang aduah kan lumayan dua-dua jumlahnya jadi opak menurut bisa ngaduah coba kal menang berkat lumayan Pak cukup opak jumlahnya jadi 8 menurut mabak berkat melalui sebarang hakan lumayan jelapan di dalapan jumlahnya ke belakang semua barang hakan pasti bakal awet beas menurutkan jumlahnya ke belakang jumlahnya ke belakang jumlahnya ke belakang mungur semua beas bisa merek kami toha alaah jumlahnya ke belakang jumlahnya ke belakang semisal kami toha pemadikan bisa opak ibu-ibu setuju ibu-ibu setuju jelunga muliakin rasulnya kurang hari umri dia berdaya sana sekarang ngamuiakin kanji nabi karena gungkin kanji nabi daya diri diperingati ini tidak pentingnya peringatan mau di nabi Muhammad s.a.w. iya diingati kurang jelung lain anu diperingati kurang lain kelahiranan apa ya tapi sekaligus kita peringati apa yang telah dilahirkan oleh nabi Muhammad s.a.w. nah akhlak-akhlak mulia nah kanji nabi Muhammad itu kelahiran nama agung mulia nah sahabat na'urah nga muliakin kanji nabi maaf nunga jadikan urang umat islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jelung umat nusajen gara-gara aja sapa anak kanji nabi kita nungu terbikirkan ke umat nusajen nabi khusus yang umat islam umatnya iya hebat na'urah s.a.w. wajar lah dianggungkan dimuliakan sabab jami agung jami mulia anu dijak kemuliaan yang keagungan nga langsung ku Allah hafidhu ulilahu karroh matahari Muhammadin nga jaga nga raksa sahab Allah karena kemuliaan karena keagungan kanji nabi Muhammad s.a.w. 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 s.t.ahpulah Yahudi dunia yang ngancurkin nama baik ke Rasulullah mual berhasil lupa yang menunggikan film di Amerika film Rasulullah film Nabi Muhammad tapi usina ngahina kakang jenai mual mantak runtuh kamuliaan nabi sabab kamuliaan nabi langsung nunga jaga na'urah s.a.w. s.w.a.w. wata'ala ma'urah s.a.w. kemuliaan kagungan nabi ma'urah s.a.w. nabi cari gelarkan dohinna ku Allah ke dunia tapi namidna mesti persiapkan ku Allah s.a.w. 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 dicipta adalah nur cahaya di payunku Allah diciptakan cahaya ketika Allah diciptakan Nur cahaya pengpayun Allah 鲍ר gaut hey cahaya kau langit anjeng beraturi dipayunku Allah dicipta adalah Nur Nabi Muhammad sabab diciptakan Nur Rasulullah nambah dirinya Allah nyiptakan arash lauhil mahfud orang dicipta tina nurna kanjeng nabi Muhammad maka nabi nabi Muhammad nami augen Mimha Mimdal mana kota yang terbisa Muhammad Mimha Mimdal tadi huruf wasila Mimnu kahiji maucudul khalaib bisabbi ayah nasakabih mahluk sabab Allah ngayakin nabi Muhammad s.a.w. hakna Muhammad hayatul khalaib bisabbi hidup nasakabih mahluk sabab Allah ngahirupkin kanjeng nabi Muhammad s.a.w. minna nutengah Muhammad mautul khalaib bisabbi maut nasakabih mahluk sabab Allah ngawafakin kanjeng nabi Muhammad s.a.w. dalna dukhulul agin rajan nabi s.a.w. asupna hamba kasurga sabab Allah yang mempersilahkan Rasul masuk duluan mudah-mudahan kurang nuhatididih ayah pengkirinan nabi Muhammad s.a.w. amin ya Allah ya coba ini keagungan nabi Muhammad s.a.w. can digelar kan dunia tuh akhirnya tapi nabi siap dendamin atau diperkenal dan hebat nabi Rasulullah can lahir tapi ngarang mis terkenal beda jen urang eh urang terkenal se-nglis lahir aja anak-anak aja sama raha opak nukah hiji lalaki ngana si januar dan januari lahir nah lupa dua masih Octaviani dan Oktober lahir nah lupa tulusi Novianti dan November ngeko opak naerot ke bulan Maret berarti naerot bulan Maret uranglah terkenal se-nglis lah nabi maca digelarkan ke dunia terus terkenal nabi Adam nawasulan nabi Rasulullah sehingga tobatnya ditambi ku Allah nabi Adam dilungsurkan disurga banyak sering sitihawa dipisahkan sitihawa di cedah nabi Adam diturunkan anak di hiji daerah air nama disebutlah India bahwa lama buddh sujud nabi Adam lalu hurbatu ngampar luas beri ciri bali lihan beri teheren macam doa rabbana baramna aku sarawak illam dafirullah wa tarhamna larakunan namnal khasir beri sujud beri nangis salami 100 tahun sujud beristighbar 100 tahun bawa-bawa nipu seuruh etanel cei socak mengalir tiap detik maka di sisi-sisi etabatu bijil cukup hararejo beri subur sababka siram tiap detik menit kusai socah nabi Adam kurang baru-baru sujud 100 tahun umurnya mau nyampe rasa kurang dibawa sujudku imam selat lagi keraksa menit di stanggel baru kadang lagi mam diharap sujudkine huramwe cengka heret kahrut tinggal imam sujudkine nyusulis sujudkine ane ketingga bingungkin melaikat ene kumangan nilain aja lemah sujud di tengah-tengah tuluk-tulukau sahwi gilain di tengah rokaat itu malika terakhir belum bisa komo Tarawee lagi balap ada Tarawee gimana metik terlaku kakik-kakik goblok segala kakik goblok berkosa di demo DKM di ganti imam ngelaki paling ngelaki imam Taraweeh nanti Ustadz Paling Tino Rossi bilang nanti Spanyol Ustadz Max Marques baca solawak Taraweeh ngepung bangsa di masjid itu terwajar ngarocok bujur imam wabuk Allahuakbar 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 Allah 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 Allahuakbar Allahuakbar Allah Allah walaikum warahmatullah walaikum warahmatullah hai 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 justru imam begitu laku yang resiko berat bubar tarareh nini nini 15 arah utak nuli mama nilap berhendakkan ini nilap rupuk karena sujud kuda imam gungsem nilap 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 nuli mama digarokongku banser ditanya di jalan mbak balik taraweh digotong mabok taraweh mabok mak ya iyalah imam nang ngoblos kita memihak imaman kita usad ngalu kita kerapin deh dioplos cintai kebo ya Allah di mulut-mulut kekiran barah jadi khusyuk atuh tuman inah benangkan hasil bo alas atuh nabi insya nabi jami anupan agung paling mulia cari gelangkan dunia doh yukna nabi tautos terkenal nabi adam bersujud ratusan tahun ngeluh nabi adam sujud lila istifat baca terus tapi carai jawab banti Allah gugah nabi adam kena sujud beraih secara bentak ketika mengalih kaluhur kaget ayah kalimat nabi begitu indah di awas nabi adam la ilaha illallah muhammad rasul ya Allah kesembaran kata makhlukmu namina muhammad ayah digigirin nabi gusti kecuali atuh muhammad makhluk gusti anum mulia sah atuh muhammad ya Allah Allah ngawalan ya adam isman min asma iawladik adam ya muhammad nabi calon putra turunan anjel jalmi gusti lepas kumulia mulia teling ya muhammad cani gelarkan ke dunia tapi nabi natos disiapkan kugusti inilah manusia yang paling aku cintai adam maka Allah miwarang nabi adam ya adam ud'uni bihaqihi qad ghafartulak walau la muhammad ma khalaptuk hei adam mentakka kau la kelawan hakna muhammad maka aku kaula dihampura anjel sabab lamun kaula terhiktakin muhammad maka kaula mual nyiftakin anjel malaya makhluk Allah dunia jengel sinak kami lamun Allah kenyipta genur nabi muhammad laulaka laulaka lama kumad du'afla tahirinya sejarah mulai ayana parentah tawassun Allah nabi warang hadiah tawassun nabi adam pertama tawassun kumacik nabi adam ya ya rabbi ini atawassan bihanan luwana anda biroliha dan luwani ya Allah abdi tawassun berantara putra turunan abdi menuju dengan muhammad habura abdi menjadi bapakna maka Allah nabi tobat nabi adam sebagai ulama tafsir bahwa nabi adam tawassun jebat dengan rasul Allah itulah asbab nuzul diturunkin ayat Allah patelak adam min rabbihi kalimat al-fataba alaih inna huwak tawwab urrahi nabi nuh nabi muhammad nabi muhammad nuh nuh muhammad ketika nabi nuh diutus wawah bikin ngancur ken hiji raja dolim ngarana daromsil bin bumel cikal bakal ayana perjudian biak harta tanaga anak pemajikan diparuhkan judi tentara naksida romsil 200 sementara nabi muhammad ukur bogasan risal pan kurang mara ikat sumping nabi Allah nuh kaulah diparantah kaulah nabi anjir supaya ngancur genka dolim daromsil selanabi nuh temu untuk malaikat daromsil tentara na 200 ayka ulas salapan orang cek malaikat na Allah sil berangkat baik bakal hancur sedaromsil men memang ini perang buka dampal panangan katuh anjir etad doa baca kalimat kuan jir dibuka dampal panangan katuh nabi nuh ayah kalimat ilahi as'aluka antan suroni binuri muhammad selamat 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 Terima kasih.